Sementara itu pemirsa pasca tertangkapnya kalapas suka miskin di Bandung, Jawa Barat oleh penyidik KPK dalam tindak pidana korupsi terhadap dua orang tersangka. Korupsi, Kemenkum HAM menyambut baik kerjasama yang ditawarkan KPK untuk melakukan reformasi dalam tubuh lapas di seluruh tanah air. Dan Bapak Menteri Hukum dan HAM juga memerintahkan kepada kami mulai Senin besok akan dilakukan pembersihan terhadap fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan standar. Di seluruh Indonesia. Dan tadi pagi memang sudah dilakukan juga instruksi kepada para kalapas, karutan untuk menegakkan standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan belakangan ini. Kami para pimpinan tinggi di Direkturat Jenderal Pemasyarakatan sudah turun ke lapangan menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Paralel dengan persiapan revitalisasi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Harapan kami memang nanti akan berjalan secara bagus. Tidak ada kendala-kendala pada saat mengimplementasikan revitalisasi yang sudah disusun oleh seluruh jajaran. Kemudian nanti hari Kamis, Bapak Menteri Hukum dan HAM akan memanggil seluruh kadipas, kalapas, karutan untuk mendapatkan pengarahan langsung dari Bapak Menteri Hukum dan HAM. Mengkait dengan tentu ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dengan sebaik-baiknya terhadap penyelenggaraan tugas fungsi di jajaran pemasyarakatan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kan mohon maaf atas kejadian ini, utamanya kepada rakyat Indonesia, kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir bagi jajaran pemasyarakatan untuk berikutnya kita lakukan revitalisasi sesuai dengan apa yang sekarang sudah kita susun. Selain menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan, KPK juga menyegel dua sel napi korupsi di Lapa Suka Miskin, Bangdung, Jawa Barat. Di antaranya sel yang dihuni mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin dan sel adikandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut, Tupagus Hairi Wardana. Selain itu, KPK turut menyegel sejumlah lemari yang diduga berisi dokumen. Ada pun kondisi di Lapa Suka Miskin sepanjang kemarin berjalan Norvalu.